Adakah saudara pribadi yang diamanahkan sebagai pokok atau pemimpin komunitas, gereja, atau masyarakat? Hope for today terambil dari Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Tanpa pemimpin, maka satu bangsa atau satu kota akan jatuh. Betapa diperlukan leadership, kepemimpinan dalam tatanan masyarakat dan satu komunitas, bahkan satu kelompok umat percaya. Pemimpin sangat diperlukan. Tetapi seorang pemimpin yang seperti apakah, yang benar-benar dibutuhkan untuk membangun masyarakat, kota, gereja, organisasi, negara aman, makmur, dan sejahtera? Ada beberapa poin yang boleh kita lihat hari ini. Yang pertama, terdapat di dalam ayat kita dari terjemahan firman Allah yang hidup. Yang pertama adalah pemimpin yang bijaksana. Tanpa pemimpin yang bijaksana, suatu bangsa akan kacau. Tetapi dengan adanya penasehat-penasehat yang baik, negara akan aman. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam ayat 11 dari terjemahan yang sama. Yang kedua adalah pemimpin yang benar, yang memberi pengaruh yang baik. Dia katakan, pengaruh baik orang-orang benar akan memakmurkan kota. Tetapi kebejatan moral orang-orang jahat akan menghancurkannya. Kemudian di ayat yang sama, tetapi di dalam terjemahan baru, untuk poin yang ketiga adalah pemimpin yang jujur. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Kemudian poin yang keempat adalah pemimpin yang tulus melayani dan mengabdi. Masih di ayat 11 dari IMB, penyebutkan, Melalui berkat orang yang tulus, kota akan ditinggikan, tetapi ia akan diruntuhkan oleh mulut orang fasik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya dapat menolong kita untuk mengerti memahami tentang bagaimana karakteristik atau tipe pemimpin di dalam masyarakat, di dalam satu kota, negara, bahkan di dalam gereja, organisasi gereja. Harapan terbaik hari ini adalah mempercayai firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup bermasyarakat. Maka satu bangsa, satu komunitas, satu gereja akan menikmati hidup sejahtera dari pemimpin-pemimpin yang berkualitas dengan mengindahkan didikan firman Tuhan. Terima kasih untuk karunia leadership yang Tuhan berikan kepada pribadi-pribadi yang telah diamanahkan untuk memimpin. Baik di dalam masyarakat, tokoh masyarakat maupun tokoh gereja. Tuhan memberkati mengurapi mereka agar mereka boleh berperan dengan baik. Terima kasih untuk karakteristik yang boleh kami lihat hari ini. Kiranya kami boleh menerapkannya dalam menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, baik berkarakter untuk memimpin satu komunitas, teristimewa satu umat untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Diberkatilah semua pemirsa yang mendengarkan. Di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus melalui firman Tuhan hari ini, Saudara boleh dikuatkan, diteguhkan, diberkati oleh Tuhan.